Berita selanjutnya saudara, vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun di kota Semarang saat ini sudah mencapai target yang ditentukan, yakni 156.000 pelajar. Pelaksanaan vaksinasi untuk anak di atas 12 tahun tersebut diikuti oleh pelajar tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pondok pesantren. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam. Sebanyak 156.000 pelajar termasuk santri di pondok pesantren di kota Semarang di bulan Oktober ini sudah disuntik vaksin COVID-19 untuk dosis pertama dan dosis kedua. Diharapkan tidak ada kelas terbaru dengan capaian vaksinasi bagi pelajar yang sudah sesuai target. Pelajar ini dari 156.000 alhamdulillah sudah bisa tersuntik, tervaksin V1 dan V2. Jadi untuk pelajar ini alhamdulillah sudah selesai di minggu kemarin. Ada sisa-sisa mungkin beberapa minggu ini kita selesaikan. Nah termasuk yang di pesantren, asrama, semuanya yang kita lakukan. Prinsipnya adalah di sisa tahun 2021 ini jangan sampai ada klaster baru. Apalagi di 2022 sudah kita harus menatapnya bukan pandemi lagi, levelnya harus turun ke endemi. Kalau sudah levelnya turun harapannya ya seperti banyak influenza, banyak flu. Upaya petugas kesehatan yang berkeliling secara bergeliran ke sekolah-sekolah membuahkan hasil dengan capaian vaksinasi pelajar yang menyiasat 156.000 pelajar di Kota Semarang terpenuhi. Diharapkan dengan capaian vaksinasi pelajar bisa menurunkan level PPKM di Kota Semarang dan pandemi bisa berubah menjadi endemi. Terima kasih telah menonton!